Oke, Bang Urud bisa sedikit jelasin, hari ini pencabutan atas perkara dengan Dewi Persikir, maksudnya? Hari ini kami melakukan pencabutan laporan polisi, laporan polisi atas nama Dewi Muli Agung dengan terlapor klien kami, Rosa Nadianti. Dan juga hari ini pun kemungkinan kuas hukum dari DP itu melakukan pencabutan laporan polisi di Polon Jakarta Selatan dengan laporan polisi, dengan pelapor Rosa Nadianti dan terlapor suara Dewi Muli Agung. Artinya ini sama-sama setelah mediasi kemarin berhasil, Bang ya? Ya, itu adalah finalisasi daripada proses mediasi dan berdamai mereka semua kembali rukun sebagai saudara. Jadi, finalisasi adalah pencabutan laporan polisi agar semua masalah selesai, status tersangka mereka dipulihkan. Dan itulah si akhir daripada proses perdamaian. Bang, cukup alut nggak sih, Bang? Sebenarnya tarik-menarik ini, Bang? Ya, terbukti bahwa perkara ini kan sudah hampir setahun ya. Memang sangat alut menguras pikiran dan tenaga, karena ini kan saudara-saudara. Jadi, tetapi ya syukurlah. Perjalanannya waktu ini semua mengambil, atas saran kami, mengambil jalan untuk berdamai. Bang Ruli sebagai lawyer juga, mungkin sebagai posisi, sebagai seorang praktisi hukum di luar, misalnya seperti itu. Seperti apa melihat kasus ini sebenarnya? Sebenarnya semua kasus hampir sama ya. Tetapi adalah suatu kepuasan kenyibatan bagi kami, saudara-saudara, puas hukum. Jika setiap permasalahan yang kami tangan itu berakhir dengan perdamaian. Itu sangat elok, karena tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disakitikan begitu. Jadi, tidak semua berakhir di meja persidangan. Bisa dilihatin, Bang? Ya. Ini, bukti surat pencabutan laporan polisi. Tinggal penegasan lagi, Bang. Artinya dengan pencabutan ini, perkara mereka saling menuntut di belakang hukum tidak ada lagi, Bang, ya? Sudah selesai. Dan pemulihan terhadap status tersangka, sudah tidak, tidak lagi tersangka dengan dicabutnya laporan polisi. Ada langkah berikutnya, Bang? Secara hukum atau tidak ada? Atau memang sudah... Sudah selesai, Pak. Langkah hukum ini terakhir mencaput laporan polisi. Sudah, ya? Habis itu, ya, beraktifitas seperti CDK lah, saling mendukung dalam aktivitas mereka sebagai saudara. Oke, terima kasih.